Selamat siang, pagi, sore, malam, tengah, malam, subuh Oke, ini Review saya kali ini adalah Untuk Pak David di Surabaya Jadi ini untuk Foclamp mobil Avanza Foclamp mobil Avanza itu umum Jadi dipakai di Semua keluarga Toyota ya, dari Alia, Calia, Fortuner Baru, Innova Baru Innova Lama, Innova Reborn Kayaknya dia beda sedikit Kayaknya sama apa beda ya, dia ada sennya soalnya Ya pokoknya keluarga Toyota lah ya Tipe bolamnya adalah H8 H9 H16, H8 H16, H11 itu Satu keluarga, yang membedakan Adalah Wattnya Jadi saya ngomong dulu Ini barangnya ini, kenapa saya lebih rekomen Dia memakai Balas tipe ini dan HID Jadi Saya orangnya To the point ya, jujur, real Makanya kadang-kadang ada orang bilang saya Amanah, apa Saya gak ngerti Soal itu Yang penting adalah Kita jual Jujur Deskripsi jelas Gak banyak Maksudnya Tidak bukan jebakan Batman ya Tapi kalau soal kualitas Namanya barang ya Kalau dipakai Bisa saja rusak ya Saya juga Gak bisa ngomong Awet berapa tahun Satu bulan Dua hari Tiga hari Seminggu Dua minggu Dua tahun Tiga tahun Ya saya juga maunya Jual barang bagus Awet seumur hidup gitu ya Saya juga beli barang Maunya seperti itu Tapi ya Namanya Barang elektronik susah ya Jadi banyak orang yang Juga bilang saya Banyak ngomong Banyak bacot Oke kita break in kan sekalian Jadi ini adalah Untuk fog lamp Kenapa saya gak kasih dia Wattnya yang besar Karena takut meleleh Jadi ini adalah Bolam C&Lite C&Lite 3500 Kelvin Ball shape Nah anda bisa lihat Bolamnya Ball shape Apa itu ball shape Gendut bro Bolamnya ya Jadi buat yang belum tahu Adalah ball shape Itu gendut Ini original Stok lama Original ya Saya berani jamin 100% Kalau anda bilang ini Palsu Anda bisa buktikan Saya ganti 10 kali lipat Ya Ini adalah original Stok lama ya C&Lite Ball shape Ya Ini 3500 Kelvin Jadi anda lihat Di tembok ya Kalau ini tembok Tanpa Tanpa sinarnya Nah seperti itu Putih ya Kalau ini kita kasih Jadi kuning 3500 Kelvin Keluaran dari C&Lite Jadi bukan 3000 ya Dia kuningnya itu Ditimbulkan Dari gas Dari gasnya ya Kalau bohlam merek lain Seperti XGY Dia dari coating Jadi bohlam ininya Di coating Di coating Itu apa Jadi dikasih Lapisan Film yang Rainbow Jadi efeknya kuning ya Sama seperti Halogen-Halogen Aftermarket tuh Yang warnanya mau Gold Rally Di coating Kalau ini bukan di coating Ini adalah Murni gasnya Pasirnya ya Jadi karena Botol tabungnya Tetap bening Tapi dia dikasih Pasir Mungkin disini Pasir gasnya Jadi dia menghasilkan Warnanya kuning Makanya kuningnya Tidak terlalu kuning sekali Ya kuningnya 3500 Kelvin Keluaran dari C&Lite Ini adalah Bolang original Bukan KW Bukan palsu Bukan Merek UPS Merek-merek yang sekarang Ini stok lama Saya berani jamin Kualitas lebih bagus Daripada yang sekarang Nah Balas yang saya pakai ini Memang tidak terlalu besar Wattnya Terbaca di wattmeter Adalah 32 Jadi panasnya juga Tidak terlalu panas Satu Kedua tidak terlalu Begitu terang Cukuplah untuk fog lamp Cukup untuk fog lamp Tapi kalau untuk head lamp Anda jangan beli Balas ini Saya ngomong apa adanya Ini untuk fog lamp Fog lamp Fog lamp itu Ada orang yang tidak paham Apa itu fog lamp Lampu yang di bawah Bumper Mobil-mobil sekarang Semua Lampu di bawah Bumper Jadi lampu bawah Lampu kabut Sebutnya fog lamp Sebenarnya dia bukan fog lamp Tapi lampu bawah Lampu kabut Lampu jarak dekat Lampu yang dinyalakan Masuk komplek Masuk gang Jadi ini 32 watt Buat fog lamp Terangnya memang Tidak terlalu Ekstrim Ya cukup lah Untuk fog lamp 32 watt Terangnya Tidak ekstrim Jadi ini Bolamnya original Saya tidak menyarankan Anda memakai watt yang besar Kenapa? Karena meleleh Kenapa meleleh? Karena Fog lamp Toyota Fog lamp mobil zaman sekarang Pakainya itu H16 Kemungkinan cuma 16 watt Nah sedangkan Kalau Anda pakai HID 35 watt Atau ke atas Itu Panasnya Over extreme Jadi Karena Dia punya rumah lampunya itu Diciptakan hanya untuk 16 watt Jangankan Anda pakai HID Anda ganti H 11 55 watt Aja meleleh Ya Jadi mobil Anda Toyota Avanza Atau Innova Atau Fortuner Aslinya adalah H16 Bolamnya Nah Anda ganti Ke H H11 Misalnya Sama tuh Cuma beda wattnya 55 Itu pasti meleleh Karena tidak sesuai Karena fog lamp zaman sekarang Ya cuma H16 Mobil expander pun Begitu Mobilio pun Begitu Mobil-mobil apapun Semua 16 watt Karena ya mungkin Sudah perjanjian dunia ya Standarisasinya ya 16 watt Nah makanya Tidak cocok Nah kita pakai HID yang 32 watt Istilahnya Panas yang dihasilkan Lebih rendah Dibandingkan fog lamp Yang H16 itu Jadi aman Jadi ya Jangan terlalu besar Saya cuma menyarankan Seperti itu Panasnya tidak terlalu panas tuh Hanya anget-anget aja Anget-anget Apa Air panas kuku Jadi Jangan pakai watt yang lebih besar Gitu ya Jadi terbaca oleh ini 32 watt Kenapa saya Juga menyarankan Pakai HID Lebih bagus Dibandingkan pakai LED HID itu 360 derajat Sinarnya Apa itu 360 derajat Jadi kalau kita bohlam Kita putar nih Tuh Sama 360 derajat Cuma ada tiangnya Sedikit Ada blank spot Sedikit saja Kalau LED Banyak Jadi LED itu Kebanyakan cuma 240 Sampai 270 Tidak bisa 360 Makanya ada LED Yang bilang Dia punya Pipi sekali Tetap aja pipi Pasti ada bagian blank spot Ini blank spot HID cuma segini doang Anda putar di posisi lain Tidak ada Sampai 360 derajat Balik lagi dia lagi Jadi bolam ini kita putar disini Blank spot dia cuma tiang Putar Nah tiang yang hadap ke kamera Balik Jadi hampir 360 derajat Anggaplah itu 10 derajat Jadi 350 derajat Sinar ini Sedangkan LED Saya yakin cuma 270 derajat 280 derajat Karena kenapa Ya dia ada pipinya itu Ya Ada PCB Cooper di tengahnya itu Pipinya itu Seperti LED nih Ada pipinya ini nih Jadi dia Tidak bisa 360 derajat Ya Dan dia tebal Biasanya Tebal Karena ada PCB Ada heat cooper pipe Segala macem Jadi Output fokusnya Lebih bagus Anda pakai HID Karena 360 derajat Dan dia stabil Bro 32 dari Anda Mau jalan dari Jakarta ke Bali Nyalain Ya segitu-segitu aja Tidak berubah Wattnya tidak ngedrop Dan untuk Anda Yang mencari warna kuning Begini kan jarang ya Di Di Bolam LED Nah kalau di HID Anda lebih gampang milihnya Anda mau 300-500 Anda mau 6000 Anda mau 4300 Anda mau Berapa Kelvin Ada Dan Kalau rusak Anda tinggal ganti partnya Bolamnya yang rusak Ya beli bolamnya saja Balasnya yang rusak Ya beli balasnya saja Kalau LED Kebanyakan Rusak Ganti semua Dan harganya lebih murah ya HID dibandingkan LED Yang setara loh terangnya Dengan ini Ini 32 Watt Anda cari LED yang 32 Watt jarang Kebanyakan LED 20-an Saya ngomong apa adanya Saya tidak usah Ngecek Lagi pakai Luxmeter Atau wattmeter Karena Sudah banyak saya review Di belakang Di video-video Youtube saya Anda silahkan Baca Silahkan tonton Gratis kok Ilmunya gratis Tidak bayar Cuma jangan malas Jangan malas untuk Nonton Memang kuota Bayar Jangan pelit-pelit Kuota sekarang Sudah murah juga Atau Anda cari warung kopi Wifi gratisan Seperti itu Jadi ini keunggulannya Anda pakai HID HID di Foclamp Wattnya jangan terlalu besar Meleleh Saya ngomong apa adanya Meleleh Karena kenapa Foclamp tersebut Didesain hanya untuk 16 Watt Halogen H16 Ya kecuali Foclamp Anda Masih beling Nah itu mau pakai 55 Watt Tinggal Pasangnya Tinggal gas Dan ini juga tinggal colok Memang soketnya Ada yang harus Harus dikupas Mungkin karena soketnya Beda Apa lagi ya Ya sudah Seperti itu Oke Kita tunggu dia 25 menit Kira-kira ya Nah ini yang sebelah Kita coba Tes nyala lagi Karena yang sebelah Sudah 25 menitan Saya sudah pasang Stopwatch Ya 3.000 Kelvin Warnanya 3.500 Kelvin Sorry Dari si Enlight Tipenya H11 H8 H9 Itu Satu soket PNP ya Watt ini adalah Balasnya Saat ini 34 Tunggu stabil Dia turun Sekitar 32 Ya Jadi cocok Buat Foclamp Jangan bilang Saya banyak ngomong Banyak bacot Banyak kincong Ya kalau Anda Nggak suka Tidak usah nonton Tidak usah follow Tidak usah subscribe Karena ini buat yang membutuhkan Buat yang Gimana ya Buat yang Bingung Yang galau Anda boleh tonton Tapi kalau buat Anda yang merasa saya banyak omong Ya nggak usah Nggak usah subscribe Nggak usah follow Saya juga tidak memaksa Kok Anda beli Kalau Anda percaya Kalau Anda percaya ya lanjut Kalau nggak percaya Ya banyak Masih banyak seller lain Kok Ya Masih banyak seller lain Yang Menjual juga Jadi nggak usah Baperan Gitu ya Jadi saya Wajib Memvideo Video kan begini Karena request Juga dari customer Customer Ya nggak tahu Ya saya juga disuruh request Ya saya bikin lah videonya Ya Ya saya masukin ke youtube Daripada saya videokan doang Kirim ke dia whatsapp Begitu saya delete File nya Ya mendingan saya masukin ke youtube Jadi supaya Anda tahu Gitu ya Oh ya Kalau Anda percaya dengan saya Ya Anda transfer langsung Kalau Anda nggak percaya Ya Anda silahkan melalui bukalapak Gitu ya Silahkan juga Saya juga tidak Saya juga tidak memaksa Tidak Ya Anda tonton lah Kalau menurut Anda Suka ya Anda beli Kalau nggak suka Jangan dibeli Ya Ini 22 Mei Kalau nggak salah ya Besok hari minggu Adalah lebaran Jadi ini order terakhir Sebelum lebaran Lanjut lagi Kiriman hari Senin ya Anda mau order hari minggu Juga boleh Saya PSBB ini Mohon maaf juga Saya nggak bisa memasang Di mobil ya Bukannya apa Ya kita disiplin lah ya Sama-sama Saya juga tahu diri Ekonomi memang lagi sulit Semua orang mau duit Saya juga mau duit Semua orang mau duit Cuman ya kita Tahu diri Online dulu Beli dikirim Anda nggak bisa pasang Saya pandu Gitu ya Jadi kita tidak bertemu muka dulu Memang social distancing Physical distancing bisa Tapi lebih baik Kita tidak Bertemu dulu Karena kenapa Ya PSBB lah ya Jadi supaya Wabah ini Selesai dulu Baru kita Mau jualan Geber-geber Pasang boleh Tapi saat ini Online dulu lah ya Nah Ini sedang break-in tuh Ngebul Panas Ya Jadi bohlam ini Harus di-break-in di luar Jangan di-break-in di dalam Headlamp ya Kalau di dalam headlamp Tertampung itu Bohlam apa Asapnya Headlamp Anda butap Ya Mau bohlam apapun Yang penting Kalau Anda bilang Bos Saya terima beres Break-in kan In-re-in kan Ya saya in-re-in kan Cuman Anda harus sabar Jangan bilang Baru transfer Bos Kapan nyampe Bos Nomoresinya mana Sabar Gitu ya Kita butuh Beginian break-in kan 25 menit Kali 2 ya Memang kita bisa Barang nyala Cuman Power supply saya juga Saya power supply banyak Cuman kita coba Satu-satul lah ya Sekalian kita videokan Gitu ya Jadi santai Jadi jangan langsung ditagi Bos Resinya mana Bos Kapan sampai Ya Seperti itu Barang-kadang orang beli di Bukalapak Juga begitu Whatsapp ke saya Wah saya udah order nih Nomornya ini Kapan dikirim ya Kok gak diproses-proses Aduh Banyak orang seperti itu Saya juga Terus terang Beli kuas kaki Beli Beli alkohol pun Melalui Bukalapak Yang penting Kita udah transfer ke Bukalapak Ya kita sabar lah Tunggu dia proses Dia kirim nomor resi Mungkin 1 kali 24 jam Gitu ya Karena orderan Tiap-tiap orang kan Kita tidak tahu ya Seperti saya mungkin 1 hari Ada 5 dan 6 Ya kita satu persatu Gitu ya Jadi jangan terlalu buru-buru Yang penting adalah orderan masuk Ya kita proses Gitu ya Saya berusaha kirim juga hari itu Selama ekspedisi buka Nah seperti saya ada kiriman Satu lagi nih Ini kan dikirim pakai JNT JNT buka Saya udah konfirmasi Karena udah biasa Saya bisa pick up Nah sekarang masa ada Adoran pakai kantor pos Anda tahu kan Kalau order pakai kantor pos Susah Saya gak punya kenalan di kantor pos Dan orang-orang kantor pos Kan tidak seperti JNT si cepat ya Kita bisa WA dia Bos Pick up dong Di kantor pos Mana bisa bos Bos pick up dong Orang kantor pos jawab Siapa lu Tapi gak tahu ya Sekarang bisa apa enggak Tapi kalau JNT si cepat sih Saya tinggal WA Bos pick up Dia dijemput langsung Paling lama setengah jam Ya Jadi kantor pos agak susah Makanya pilih-pilih si cepat JNT lah JNE lah setidaknya Kalau kantor pos Aduh Susah bro Ya mau cepat juga Mungkin hari ini udah Udah libur ya Karena dia kan PNS Mungkin udah cuti Bersama itu Ya Susah lah Kalau kayak kantor pos Dan disini juga gak ada agen Kita ngirim Ke kantor yang bener-bener Setengah pusat gitu ya Jadi yang jaga itu PNS Orang-orang kantor pos Bukannya seperti JNT JNE si cepat Yang swasta Itu ya Jadi Harap bersabar Jadi saya ngalur kidul aja tuh Ngomong apa aja Gak jalan Ya Sekalian lah Kita videokan 25 menit nih Ya Saya rasa cukup nih Bro Jadi ini tinggal colok ya 33,4 Balasnya Kalau bisa Taronya agak tinggi Jangan kena air Jangan kena air 3500 Kelvin ya Warnanya seperti ini Saya ulang 3500 Kelvin Ya Tidak terlalu kuning Jika tidak terlalu putih ke kuning Jadi di bawah 4300 Buat hujan Buat kabut Saya berani jamin ini lewat Ya H11 H8 H16 Ya CN Lite Bullshit Stok lama Mumpung masih ada Anda silahkan order Udah habis Ya bye bye Harga ini adalah harga corona ya Kita Istilahnya Tidak mikir untung Tapi mikir cash flow Ya Oke Selamat menikmati